Intro Apa kabar pemirsa iJogja? Saya Delphi Risma Yeti akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY menyelenggarakan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan pada Minggu 9 Desember 2018. Ratusan peserta dari berbagai kalangan hadiri peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan pada 9 Desember lalu. Para peserta yang mayoritas adalah perempuan ini begitu suka cita mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pera Istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan di DIY bertujuan untuk memberi dukungan moral pada perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan. Melalui BPPM DIY, Pemda DIY terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pemda juga mendorong para perempuan agar dapat mengembangkan dirinya sehingga dapat berperan dalam pembangunan. Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018 ini mengusung tema mewujudkan perempuan berdaya bermartabat untuk Indonesia penyewa. Tema ini dinilhamir oleh visi Bapak Gubernur Daerah Istimewa di Jakarta yaitu menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Di mana perempuan harus kuat, berdaya, dan bermartabat untuk dapat mengambil peran penting dalam pembangunan ke depan. Pemerintah daerah daerah istimewa Jogja kata selama ini sudah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan berbuka peraturan daerah daerah istimewa Jogja kata nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pada acara yang sama, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengajak para peserta untuk bekerjasama mengakhiri kasus kekerasan pada perempuan. Ia berharap tahun 2030 mendatang, kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan tidak terjadi lagi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY sepanjang tahun 2018 tercatat mencapai 1.444 kasus. Sebagai langkah perlindungan terhadap korban, Pemda DIY telah membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Pemda DIY juga menyediakan fasilitas TESA atau telepon sahabat anak di nomor 129 sebagai saluran pencarian pertolongan maupun berkonsultasi bagi korban anak-anak. Ketika perempuan diakhiri kekerasannya, berarti semua, laki-laki maupun perempuan, anak, dewasa, kakek, nenek, semua pasti diakhiri. Betul tidak? Karena ibu itu luar biasa. Bukan karena saya ibu. Tapi semua yang hadir di sini, semuanya berhutang kepada ibu. Dan itu tidak akan pernah lunas. Betul? Oke, terima kasih. Jelang pesta demokrasi yang akan dihelat pada April tahun mendatang, setiap aparatur sipil negara diimbau untuk menjaga netralitasnya. Imbauan ini disampaikan dalam Forum Bakohumas Daerah pada Jumat 7 Desember 2018. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Daerah menggelar pertemuan di DIA pada Jumat 7 Desember 2018. Pertemuan Bakohumas Daerah bersama perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah DIA saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah DIA menegaskan, sesuai aturan, aparatur sipil negara di setiap instansi pemerintahan wajib menjaga netralitasnya saat pemilu. ASN dinilai menjadi yang paling rawan terseret arus politik, sehingga penegakan aturan di lingkungan ASN perlu dilakukan melalui sosialisasi aturan oleh humas di tiap-tiap instansi. Selain berpotensi menyeretakan ASN dalam peranak politik praktis, hal ini juga mendorong perjadinya praktek politisasi birokrasi. Padahal menjaga netralitas dalam keadaan wajib dikumpulnya bagi ASN. Yang dilakukan ASN antaranya terlibat kampanye di media sosial, berfoto bersama pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi insukses. Jika hal demikian terjadi pada pemilu 2019 nanti, harus gradi tinggalan luti, misalnya dengan memberikan sanksi moral, sama dengan sanksi administrasi dan sanksi hukuman disiplin yang tegas. Dalam kaitan itu, maka peran rumah sangat diperlukan dalam rangka menjaga independen kondisi ASN, yaitu dengan menyusiasikan aturan yang ada terkait netralitas ASN dalam pemilu. Karena penting sekali ASN sadar menjaga peran netralitas dan tetap menjadi abdi negara untuk semua masyarakat. Mengingat peran ASN sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB juga mengimbau ASN untuk profesional dalam melakukan pelayanan terhadap publik. Terutama selama masa pemilu 2019. Untuk mendukung suksesnya dalam pemilu legislatif dan bilpres tahun 2019, khususnya terkait netralitas ASN dalam pemilu akan datang. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan workshop dengan tema netralitas ASN dalam pemilu legislatif dan bilpres tahun 2019, ini kami ingin memastikan tujuannya bahwa ASN dapat secara profesional dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membedakan latar belakang politiknya. Pemerintah menjadi garda terdepan untuk menjembatani komunikasi antara instansi pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai ada krisis kepercayaan masyarakat dan instansi pemerintah karena ketidaknetralan ASN. Nah, melalui kegiatan workshop ini, kita ingin nanti akan adanya kampanye bersama tentang netralitas karena masih adanya pelanggaran oleh PNS di berbagai daerah. Di akhir acara, Humas dari tiap-tiap instansi yang hadir membubuhkan tanda tangan mereka sebagai bentuk komitmen bersama Humas dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu 2019. Terima kasih telah menonton!